Gue berusaha untuk beradaptasi, gue berusaha untuk bergabung sama kalian Karena sampai sekarang hati gue gak pernah bisa ikut dengan perilaku kalian dan tingkah kalian kayaknya Ayang, kamu apa kabar sekarang? Kenapa kamu sama sekali belum menggabarin aku sih? Kau kan makin khawatir Aku takut kalau kamu sedih sendirian ya Jangan diambil, orang-orang nanti istirahat Buat sekarang? Ya nanti, kalau gak pas di kelas Ambil gak? Buat di kelas Itu buat sekarang? Enggak, buat di kelas, jadi nanti kalau aku males belajar, aku tinggal set pak gitu Aku semangat lagi belajar Hei Betul kecewa sama umat 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 Kau percaya sama aku ya Bukan, masa kalau jangan lagi? Iya, iya Hei. Masyel. Apa ya? Pasti lo lagi kepikiran ayam botol kecap lo ya? Gue lebih kebingung sih, Fa. Apalagi Rifki nutup semua akses buat gue komunikasi sama dia. Gue ngerti dia lagi sedih segala macem. Cuma kan gue pingin ada buat dia kalau di posisi kayak gini. Soalnya kan setiap gue sedih dia selalu ada buat gue. Michelle. Lo itu harus yakin. Rifki tuh gak mungkin sengaja gak ngabarin lo. Pasti dia ada alasan apapun itu. Dia gak mungkin sengaja buat gak ngabarin lo. Apalagi sekarang dia mungkin lagi sibuk. Karena bantuin tantenya, temenin tantenya, acara keluarganya. Terus juga Om Roy pasti lagi sibuk porosin kerjaan kantornya. Ya kan? Riva gue paham soal itu. Cuma kan gue kangen sama Rifki. Ternyata gini ya rasa ngelder gak enak banget. Apalagi kita gak tau kan dari sana sampai kapan, Fa. Ini kenapa? Coba gue lagi serius ini. Gue lagi serius, Riva. Ini ternyata definisi jodoh gak kemana. Kenapa ya artinya? Gue pernah nih denger kata-kata itu. Karena apa? Ayang lo juga pernah ngomong kayak gitu. Gini ya rasanya LDR. Gak enak ya rasanya LDR. Waktu lo tiba-tiba ngilang tuh kau sih. Ternyata lo cuma ngeprank. Rifki juga ngomong kayak gitu. Berarti dia galau dong. Melo banget dong pas sama lo. Ya memang. Awalnya dia memang melo. Tapi setelah gue kasih nasihat ke dia. Dia berubah jadi ngeselin lagi. Jadi bercanda lagi. Tapi gue tau banget. Dia pasti kayak gitu karena dia menutupi kesedihannya. Gak mungkin dia gak kangen sama lo. Dia kan gengsi anaknya. Sok jagoan. Jaim. Ya kan? Tapi gue tetep nguatin dia sebagai sobi. Yang harus gue lakuin sekarang. Gue harus nguatin lo juga. Karena ayang botol kecap lo lagi gak ada. Pokoknya lo harus kuat ya. Sampai sobi gue tuh balik lagi kesini. Makasih lo udah pengertian. Ya jelas pasti. Gak mungkin enggak Shell. Hah? Aduh udah deh. Tapi ya gue minta tolong banget nih sama lo. Jangan ngeprank-ngeprank lagi. Ya. Hei. Aduh. Aih mamai kata Nadibnya. Gue belum selesai. Apa ya cepetan buruan. Bapak negara itu cowok lo kalo gaul. Aih. Merepotkan semua warga negara itu kas tau. Eh emangnya gue tau bahwa kejadian kayak gini. Lagian Riva gue itu udah kas tau. Om Roy. Kenapa jadi gue yang disalahin coba. Gara-gara gue ngeprank dia. Emang dia nganggapnya gue. Ya udah sih intinya gue kangen sama dia. Udah gitu doang. Kenapa sih lo? Terus lo ya. Terus lo pikir dia gak kangen gitu sama lo. Pasti kangen Michelle. Lo bener-bener ya temen lo lagi sedih yang ada nih. Apa ngebelin banget lo? Ya bagus kan lo kayak gini kan jadinya. Gak ada. Ya bagus lah. Jadinya apa? Karma dibayar tunai. Ngomong lagi sekali lo. Ngomong lagi selesai cepetan. Karma dibayar tunai. Michelle. Ini balasan lo gara-gara. Kemarin lo ngeprank dia ke awal sih. Lo bisa lari gak? Enggak. Ayo kurun. Lo adakin gue berantem. Ayo. Ayo. Gak ada. Bicau. Baik, kembak. Bantuin Betta dulu ambil ini toh. Dulu sih deh. Tolonglah gawat. Tolong ambil ini dulu. Makanya kan gila lagi rame-rame banget. Gila lagi sepi-sepi banget. Hei. Udah lah. Tapi ini toh. Sumpah. Ketoran benaran kayak setrikes aja ya. Dari tadi bolak-balik. Bolak-balik terus. Makanya. Aduh. Lo tuh ya kerjaannya tuh. Ngelumuh lo. Ngelumuh lo. Lo beneran gak sih? Terasa bersyukur gitu sekali-sekali. Heran gue sama kalian. Pusing gue. Ya gimana? Lo capin. Bantuin Betta dulu ambil ini toh. Boleh. Aduh. Terlalu banyak ngomong. Cerenet kayak perempuan. Lo ngapain di situ ini? Lo gak tau. Lo kerja. Ya. Lo nantar mikro. Siap lo nani. Ih. Ini ojol kenapa sih? Gak ada yang mau terima orderan gue. Shhh. Mana-mana Mamai dari tadi. Telepon-telepon gak angkat lagi. Oh. Mapes banget sih itu gue. Coba telepon lagi deh Mamai. Ya ampun Mamai. Peta sampe lupa sekali toh. Kalo Luna pacar itu lagi menjalankan ketorong punya misi. Toh jangan-jangan Luna pacar berhasil. Halo Nona pacar. Kamu itu dari mana sih? Dari tadi aku tohon-tohon gak diangkat-angkat loh. Nona pacar, Betta minta maaf ya. Betta baru ingat kalo. HP beta ini silent dari sekolah tadi. Terus ditambah lagi ketorong punya food truck malam ini rame sekali Nona. Jadi getaran HPnya itu gak berasa toh. Terus bagaimana tuh Nona pacar? Nona pacar berhasil toh. Berhasil ambilin itu foto dari HPnya Nona. Ular dan hapus. Berhasil gimana? Itu arin si Nona ular tau semua rencana kita. Ya udah dia ketahuan lagi kamu sih. Actingnya tadi itu gak bagus banget. Ya ampun mamai. Nona ular itu dia batu-batu ajaib sekali. Aduh. Nona ular, Nona ular, Nona ular alias bin nenek sihir. Rin kamu tau paling apesnya apa? Aku tuh diusir dari rumahnya arin. Dipecat jadi bestinya. Dan dari tadi aku pesen ojo gak ada yang accept mamai. Kenapa sih sial banget hidup aku? Hah? Nona pacar tenang dulu ya. Sekarang Nona pacar tenang lalu. Nona pacar serlo. Serlo ke beta. Biar beta sekarang jemput Nona pacar disana. Oke? Oke gak pake lama. Pasti gak pake lama. Iya. Gak lama. Beta datang Nona pacar. Beta, Nadib, Nona pacar punya cowoknya sayang. Datang jemput Nona pacar. Tenang. Beta datang. Tunggu sayang. Tunggu sayang. Eh eh eh. Kenapa? Kenapa? Kenapa sih lu? Maaf. Apaan sih? Maaf. Nona pacar'll clashzy. Tunggu sayang. Heeee. Tunggu. Eh... Lu mau kemana? Kemoran meruduk. Tunggu. Tunggu Rizy. Berta ngasih tau ya. Sekarang kita lagi ada urusan yang menyadak. Tunggu apa? Terus pから kemana. Kita titip buat kemorang. Eh, nangis! Ayy, ya hancur, sudah... Eh, Finn! Boleh tolong dia tadi? Kenapa diam aja, ah? Terus, lo pengen gue ngapain? Teriak-teriak gitu? Biar apa coba? Ya lo kan bisa gabungan sama kita. Bisa ngobrol sama kita-kita. Eh, udah-udah. Bu, kenapa sih ngegas terus? Kok lagi sain sih? Jangan dibawa kesini, ah. Ngomongnya baik-baik, ya? Hmm. Tau lo, Al. Katanya mau ngajak Davin itu jadi bestinya lo. Hmm. Ini ngomongnya aneh. Ayah, bos oke aja nih, Bu. Oke, oke, oke. Eh, Finn. Lo jangan-jangan... Sebenernya, lo tau sesuatu ya? Soal hubungan Michelle sama Brian. Tapi, lo sengaja gak mau ngasih tau kita semua. Eh, ya kan? Karena, lo masih sayang banget sama geng lo yang lama itu. Ya kan? Ya. 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 Maksudlah apa ngomong kayak gitu? Ya. Maksudlah apa ngomong kayak gitu? Eh, Finn. Finn. Udah gua bilang tau gak? Gua paling gak suka lu bahas-bahas soal geng cover. Aduh. Finn. Tenang, Finn. Lo juga, lo ngomong apaan sih? Lo bilang ke gua suruh jaga omongan gua. Sekarang, lo gak bisa jaga omongan lo sendiri. Diam lo ya. Gua mau dengar jawaban dari dia. Emang susah tau gak? Susah untuk bergabung dengan orang yang pikiran tuh negatif-negatif terus. Coba dong pikir positif. Dan coba lo berperilaku tuh yang ada gunanya gitu. Yang berfaedah. Kayaknya percuma. Percuma gua berusaha untuk beradaptasi. Gua berusaha untuk bergabung sama kalian. Karena sampai sekarang hati gua gak pernah bisa ikut dengan perilaku kalian. Dan tingkah kalian kayak gitu. Jadi mulai sekarang. Mulai sekarang gua out dari geng ini. Hancur semuanya. Kari kok. Makasih ya. Udah selalu antar jemput gue. Sebenernya gue gak enak banget lo. Lo harus ngelakuin itu. Oi. Santai aja Ra. Aman. Gapapa lo. Tenang aja. Jangan khawatir. Justru gue malah senang. Dan sama sekali gak ngerasa direpotin sama lo. Gitu ya. Ya udah kalo kayak gitu lo baliknya hati-hati ya. Gue masuk dulu. Hei Ra. Iya kan? Kenapa? Ra. Ada yang mau gue tanyain sama lo. Ya kayak gue tuh udah pertimbangin berkali-kali. Nanyain ini sama lo gak ya. Cuman gue udah gak bisa. Gue gak bisa nunda lagi buat gak nanyain ini sama lo. Aigoo. Jangan-jangan. Kak Rico mau nembak gue lagi. Aduh gue gak tau harus gimana ngadepin Kak Rico kalo sampe dia nembak gue. Gak mau besok aja kak nanyainya. Ya. Lebih cepat nanya itu lebih baik bukan? Ya gue sih udah gak bisa nunda lagi Ra buat gak nanyain ini sama lo. Gitu ya. Ya udah lo mau nanya apa? Apa? Gue cuman mau tanya kira-kira waktu yang pas buat gue masuk ke dalam kehidupan lo itu. Kapan dia? Maksud gue... Maksud gue... Maksud gue untuk jadi someone special lo. Nah... Maksud gue. Maksud gue? ivers gainedức hirafalio. Maksud gue juga taką PCA. Maksud.